Puluhan pengungsi korban gempa dan tsunami palu tiba di kampung halaman di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kedatangan para pengungsi ini disambut haru oleh pihak keluarga yang telah menunggu. Sebanyak 90 warga pengungsi asal Kabupaten Mamasa ini berhasil dipulangkan oleh pemerintah Kabupaten setempat. Mereka tiba pada minggu dini hari dan disambut langsung oleh sekretaris daerah Mamasa, serta beberapa pejabat dan pihak keluarga yang telah menunggu. Kondisi kesehatan para pengungsi ini semua dalam kondisi baik, namun terdapat satu orang pengungsi yang membutuhkan perawatan intensif. Para pengungsi ini merupakan warga Kabupaten Mamasa yang telah lama tinggal di kota palu Sulawesi Tengah. Mereka berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Mamasa Sulawesi Barat, seperti kecamatan Tabulahan, Mambi, dan Arale. Ada kurang lebih 90 orang yang kita bawa, karena kenapa saya bilang kurang lebih 90 orang? Yang kami data di saat itu ada 70 orang, tetapi ada yang kami ambil di jalan. Ketika ada keluarga yang menelpon, meng-sms di Donggana, ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini, jadi bertambah. Jadi 90 orang. Ada yang tinggal di Tabulahan 9 orang, ada yang tinggal 8 orang di Tokoyo, ada yang tinggal di Masakayu juga. Meski harus menunggu kedatangan para korban hingga berjam-jam, namun pihak keluarga tetap bersyukur, karena akhirnya bisa bertemu dengan sanak keluarganya dengan selamat. Usai didata, para pengungsi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Sementara korban yang belum sempat dijemput oleh keluarganya, untuk sementara ditempatkan di posko bencana gempa dan tsunami di Aula GTM Mamasa. Dari Kabupaten Mamasa, Huser Sainal, IM News melaporkan.